Hey guys, kembali lagi bersama gue si MiawAug. Langsung saja kita akan melanjutkan untuk bermain game horror yang judulnya adalah Fears to Fatum Iron Bark Lookout. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat kita akhirnya sudah berada di Tower No.11 ya teman-teman untuk bekerja, memantau, dan juga memberi di report kepada atasan gue. Nah kemarin teman-teman gue sudah selesai untuk membuat report tersebut. Nah sekarang gue tinggal kayaknya tidur dan besok hari teman-teman kayaknya terakhir kali gue itu pengen pipis. Dan by the way sebelum gue lanjutin terima kasih banyak atas komen-komen kalian sehingga gue tahu beberapa detail ya guys. Kayak kemarin tiba-tiba saja pas kita lagi ada di pos satpam atau pos penjagaan gate teman-teman ada sebuah bayangan yang lewat kalian tinggal nonton aja di episode sebelumnya. Dan habis itu ternyata teman-teman Kaila Nelson ini adalah saudara gue bukan pasangan gue. Kenapa gue tahu teman-teman? Karena ternyata sama-sama memakai nama belakang Nelson. Gue adalah Jack Nelson sedangkan yang gue message ini adalah Kaila Nelson. bisa jadi ibu gue, bisa jadi mungkin kakak perempuan atau adik perempuan ya teman-teman. Sedangkan Mid Scout ini adalah atasan gue yang menerima pekerjaan gue. Dan sekarang yuk langsung saja teman-teman kita akan lanjutkan lagi untuk tidur dan kalau nggak salah kita akan pipis ya. Buang air kecil. Sebentar teman-temanku sekalian. Ini masih pagi hari nih. Terakhir kali gue lihat itu jam 11 atau jam 12 lah ya. Kalau sekarang sudah jam 3. Jadi kira-kira kita baru tidur 3 jam nih teman-teman. Baru juga sampai di tempat pekerjaan langsung tidur. Aduh, kayaknya aku pengen pipis nih. Kita lihat kata-katanya sebentar. Oh, gue kesini terlebih dahulu kah? Helo, helo. Oh, tuh kan dia bilang I need to pee. Oke. Kanar? Kok nggak ada orang sama sekali? Uh-oh. Jangan bilang kejadian-kejadian horornya sebentar lagi akan menimpa gue nih teman-teman. Aku mau pipis terlebih dahulu. Oke, gue bawa senter dulu guys ya. Karena senternya gue taruh di sini nih. Hehehehe. Lampunya gue nyalain deh sekalian deh. Let's go. Kalian lihat tuh guys. Ini adalah malam pertamaku. Aku harus pergi ke kabin di bawah. Tetapi aku merasa tidak nyaman. Aku tinggal sendirian. Pokoknya dia nggak nyaman lah ya teman-teman. Tinggal sendirian di sini di hari pertama. Ya iyalah. Kadang-kadang gue juga merasa begitu ketika gue keluar kota ya teman-teman. Tinggal di hotel. Hari pertama tinggal di hotel pasti uring-uringan. Uring-uringan bahasa indonesianya apa ya? Pokoknya ngerasa nggak nyaman sampai kalian tuh nggak bisa tidur ya teman-teman. Pokoknya tidurnya nggak enak lah. Hehehehe. Uring-uringan bahasa apa ya? Itu kayaknya bahasa Jawa deh. Aduh. Yuk langsung saja kita akan lanjutkan lagi. Tidak. 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 Maarmpur nahan. Tidak. Jawa Jawa Tidak. 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 очему– PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 POOOY PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Apakah kamu memiliki tempat kembali di tempat posisi kamu? Ketika kamu mengkumpulkan tempat posisi kamu? Ketika kamu mengadakan kembali di tempat posisi kamu? Kamu melihat tempat posisi kembali di tempat posisi? PEMBICARA 1 Kau menemukan pembunuh yang berwarna ke belakang? Sepertinya ada di sektor Lazy Trail. Tapi ini bukan tempat pembangunan. Orang-orang seperti itu tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Risky api sangat tinggi ini. Kau menemukan pembunuh yang berwarna ke belakang? Apakah kamu menemukan pembunuh yang berwarna ke belakang? Tidak ada informasi yang berwarna ke belakang. Cuma ikuti Lazy Trail. Kau menemukan pembunuh yang berwarna ke belakang. Atau ada kebunuh yang berwarna ke belakang. Kau menemukan pembunuh yang berwarna ke belakang. Jangan lupa untuk membawa pembunuh yang berwarna ke belakang. Kau menemukan pembunuh yang berwarna ke belakang. Selamat datang! PEMBICARA 3 Ayo kita pergi. Jalan Setapak PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Aku suka tidak kecamping. Jen, dia berikan hati terbaik. PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Aku harus mengerikan. Kampu-kampu penuh. Aku harus mengambil air. Kayaknya apinya harus gue matikan terlebih dahulu ya teman-teman. Supaya kekhawatiran kita untuk... Kok kayak gue melihat sesuatu, guys? Di balik pohon. Itu tuh di balik pohon itu tuh. Kayaknya dia lagi ngintip-ngintip gitu loh, guys. Bener gak sih? Aduh, gue gak bawa ini lagi. Gak bawa... Apa namanya? TROPONG, TROPONG! PETA TROPONG Kippung PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 scriptures Aku tak bisa merasakan sesuatu yang tidak enak atau sesuatu yang aneh. Halo? Ehm, oke. Kita keluar. Ehm, ini tower gua. Ehm, itu dia tower gua ya. Waduh... 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 Guys... Aku ingin berlindung. Tapi gawat banget sih kalau kita di atas, teman-teman. Listriknya dimatiin, ada satu orang tunggu di bawah. Terus ada satu orang yang ke atas. Udah, sekakmat gua, guys. Menengsoi sudah. Tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak. Tidak,anku. Tidak. Ada orang juga enggak ya di sini. Tidak,sia. Terima kasih telah menonton! Selamat datang di Park Eranbark. Jika kalian menonton video ini... Selamat datang di Park Eranbark. 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 Kau bercanda? Kau bercanda. Mereka tak pernah belajar, kan? Selamat datang di Park Eranbark. Selamat datang di Park Eranbark. Selamat datang di Park Eranbark. Aku sakit dengan kata-kata. Ini tak terlalu. Selamat datang di bulan ini sendiri. Ada apa-apa lagi yang kamu merasakan di hutan itu? Apakah kata-kata kata-kata kata? Harusnya dengan kata 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 kata. Kata 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 kata. Mereka sudah berasa seperti kata 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 kata. Aku tak tahu apa yang kau berbicara, New Guy. Tapi aku dengar dari ranger bahwa banyak campers yang telah berkeliling ke tempat itu karena kelihatan 3 anak-anak itu. Ada yang telah berkeliling ke tempat itu. Ada beberapa orang-orang yang camping di sini tiba-tiba menghilang. Ada 3 anak kecil juga yang menghilang. Hah? Anak kecil menghilang di area itu? Ketika sebulan-bulan, mereka berkeliling dengan keluarga mereka. Mereka mengejar ke jalan dan... baru saja hilang. Tidak berkeliling dari mereka. Nah, orang-orang sudah mulai menyebarkan rumour bahwa area mungkin dihantui oleh beberapa... entiti. Tidak berkeliling dari mereka. Ini gila, aku tahu. Kalian pikir rumour ini akan menakutkan orang-orang. Tapi sepertinya itu berubah. orang-orang sudah datang untuk camping disini. Jangan lupa. Akan kata, aku tidak tahu. Tempat itu, aku hanya berharap mereka benar. Tapi aku hanya berharap mereka benar. Wah, setidaknya sekarang kau tahu Aku tahu kenapa Mitch mempunyai staf Tower 11 secepatnya. Bagus. Terima kasih telah berhormat. Aku akan hubungi pemerintah supaya mereka bisa menjaga komosi ini pertama pagi. Kami tak bisa menguruskan goon ini lagi. Jika mereka menemukan mereka, aku akan memastikan mereka tak pernah berhormat di tempat ini lagi. Aku akan memastikan mereka. Aku akan menguruskan goon ini. Selamat menikmati. PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Aku harus mendapatkan semua bahan-bahan Skyla Recipe X4. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya, teman-teman. Kamu ada? Ya, teman-teman. Kamu mendapatkan? Makanan gua gosong! Hmm... Dia sudah laporan ke pihak yang berwajib. Jangan khawatir. Agensi kawasan hutan akan menjaga pada awal pertama. Mereka akan mengurus semuanya di pagi hari. Baiklah kalau begitu. Semoga mereka bisa mengetrek mereka semua dan memberikan peringatan mereka. Kita akan berhati-hati dari sini. Kau tetap berhati-hati di sana. 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 Jangan lupa untuk berhati-hati di sana. Lebih baik kita berhati-hati. Mitch tak keren seperti aku bergerak yang sangat baik hari ini. Apa kau? Aku pikir aku akan menyerang sakit sekarang. Aku tahu hari ini berhati-hati, tapi kau melakukan pekerjaan yang baik di sana. Kau tetap berhati-hati 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 di sana. Kau termarap untuk makan percuma. Terima kasih. PEMBICARA 1 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 Mention The Skull. Kita kasih tahu tentang Skull ya. Apa? Tengkorak. Aku beritahu kamu apa, Tengkorak. Mungkin lebih baik untuk menghormati orang-orang yang berbicara. Aku berharap itu dengan Marley yang tidak terlalu. Mungkin anak-anak kecil ini bisa cukup kreatif dengan pranks. Kenapa banyak horor? Mungkin mereka pikir itu akan lucu. Mungkin mereka yang melakukan hal ini supaya menjadi lucu. Mungkin mereka yang melakukan hal ini supaya menjadi lucu. Aku rasa ini seperti ritual. Katanya gitu. Kalo ini kamu tidak mengerti. Ini penting katanya. Pilih ini. Yang pilih ini aja ya. Jangan terbawa suasana. Kita di tengah-tengah. Sudah, jangan terbawa suasana. Kita lagi berada di tengah-tengah hutan. Baiklah. Ini yang akan kita lakukan. Aku akan menghormati seseorang untuk melihat kamu esok. Untuk sekarang, hanya menutup pintu kamu. Bawa suasana. Dan mencoba sedikit resta. Kita tidak bisa melakukan banyak di tengah-tengah. Mereka akan berhormati sebelum kamu tahu. Mereka harus tidur, Jack. Mereka akan berhormati. Aku akan berhormati. Jadi, apa yang harus aku lakukan, teman-teman? Apa yang harus aku lakukan, guys? Masukanlah tahu. Apa yang harus aku lakukan, teman-teman? Atau," 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 構ensinya," Atau," PEMBICARA 1 LAPAN LAPAN PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 DIMBICARA 2 PEMBICARA 1 Ya kita bisa. Kita bisa. Sama teman linter itu yang awak tahu, nanti kita ada kembrung. Kita bisa. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 Apa itu? PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Halo? Apa-apa yang mendengar aku? Ya, 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 ya. Aku dengar, eh, ya, aku bisa mendengarkan. Ah, terima kasih. Aku terlalu hilang, dan aku, aku benar-benar mencegah. Apa yang terjadi? Aku, aku tak tahu dimana mulai. Aku keluar untuk menjelaskan area, dan kehilangan waktu. Aku jelasin dari mana. Dia pergi keluar untuk eksplorasi di area. Tetapi tiba-tiba saja dia kehilangan waktu. Kehilangan track off time lah. Dan sekarang sudah gelap, dan aku tak ingat jalan ke trukku. Aku rasa... Aku rasa aku terlalu hilang. Aku rasa aku terlalu hilang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tanya satu persatu terlebih dahulu ya. Describe your clothing. Jadi kita tahu... Yang tersesat itu seperti apa. Aku memakai jaket, camo pants, dan backpack. Oke, guys. Kita harus ingat ini ya. Red, jaket, camo pants, dan backpack. Aku punya flashlight, kompas, radio yang terbaru, flare gun, dan... di beberapa penggunaan camping. Oh, jadi dia punya... senter, punya kompas, punya radio, punya flare gun, yang tadi dia tembakin mungkin, dan juga beberapa penggunaan camping. Lokasi kamu kira-kira dimana? Aku ada di tengah tanah. Di jalan ini di tengah-tengah. Semuanya terlihat berbeda pada malam hari. Aku pikir, melakukan beberapa penggunaan flare gun mungkin mendapatkan pengetahuan, tapi belum ada yang datang. Tidak ada yang datang. Apa yang aku lakukan adalah melakukkan bumbu, dan membuat semuanya kelihatan menakutkan. Aku hanya ingin menemukan jalan keluar dari sini. Aku dikelilingi oleh pohon. Aku dikelilingi oleh pohon. Aku dikelilingi oleh pohon kecil. Aku berjalan ke sudut sekarang, karena aku ingin berjalan ke sudut saat aku datang ke sini. Oh, terima kasih. Aku melihatnya. Aku dikelilingi oleh pohon kecil sekarang, tapi aku tak ingin mengingat kalau aku harus mengambil pohon kecil atau kecil untuk kembali ke kecil. Boleh kau tolong aku? awal ini Yea现在 mengambil pohon kepercayaan tai pada waktu yang atau kecil. Ke Kebaikan Halo? Kau masih di sana? Dua jalan ini terlihat mirip. Aku takut buat kesalahan dan pergi ke luar dari jalan. Tolonglah. Sabar ya, sabar ya. Mana gua, mana gua guys? Mana gua? 11, 11, 11, Tower 11. Halo? Tower 11 ada di mana teman-teman? Aduh masalahnya gua ga pinter ini baca-baca beginian. Kenapa? Oh ini dia. Tower 11 disini ya teman-teman. Jadi dia katanya ada semacam kecil ya. Tidak ada semacam kecil ya. Tidak ada semacam kecil ya. Selamat mencari. Saya di interseksi jalanan sekarang, tapi saya tak ingat kalau saya harus mengambil jalanan atau jalanan untuk kembali ke jalanan. Kamu bisa membantu aku? Hah, aku tahu. Aku pikir aku terlihat kenal. Aku tak bisa mempercayai diriku dengan keputusan ini. Terima kasih untuk membantu aku melalui ini. Aku di sini. Aku mendengarkanmu. Aku mendengarkanmu. Aku mendengarkanmu. Aku mendengarkanmu. Itu bukan aku, teman-teman. Apa? Aku melihatmu di belakang ke arah. Aku mendengarkan kuat. Itu bukan aku. Lari! Aku mendengarkanu berada di belakang ke bawah. Lari. Lari. Kau mengarutku. Lari. 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 PEMBICARA 1 Apa yang kau lakukan? PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 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 PEMBICARA 4 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 PEMBICARA 5 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 Dan gue cek terlebih dahulu untuk video gue ya. Coto mati kuda, Shay. Waduh, ternyata nanggung banget ya teman-teman. Kalau misalnya gue terusin sedikit lagi sebenarnya gamenya udah selesai. Tetapi kayaknya gue kalau terusin juga nanggung ya teman-teman. Jadi yaudahlah nanti gue bikin separate video aja atau video yang terpisah. Baiklah teman-teman itu sekalian. Sampai disini aja terlebih dahulu untuk gameplay kita bermain game. Fears to Fatum Iron Bark Lookout. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nontonin MiawAug bermain game yang satu ini. yang sudah memakin intens dan juga mengerikan teman-teman. Hadah, semoga aja di next video kita akan melihat sesuatu lagi ya. Yang pastinya tadi kalau misalnya gue lihat orang yang menyerang kita teman-teman adalah seperti orang yang menjalankan ritual-ritual yang dark. Kita lihat saja di next video akan seperti apa. Terima kasih banyak. Bye-bye! Pawww! Sampai jumpa di video selanjutnya.